Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kini Koto Yondong Channel. Jangan lupa di-like dan subscribe. Pelakon Putri Sarah Liana terpaksa dimaksudkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur akibat kepenatan ketika tiba dari Dubai pada Sabtu. Putri Sarah 38 berkata, dia mula tidak sehat dan batuk sejak berada di Tanah Suci Mekah untuk menunaikan umroh dan menahan kesakitan sehingga pulang ke Malaysia. Saya memang tak cukup rehat, penat sangat. Hanya sehari sebelum umroh saya mengambil syuti untuk mengamas barang. Cuaca di sana, Mekah juga mungkin menjadi faktor, saya batuk. Mula-mula ingat boleh tahan tapi sampai di Kuala Lumpur malam tadi rasa macam nak rebah. Selepas pulang ke rumah, selesai berkemas dan makan, saya terus ke hospital, katanya kepada M-Star. Sarah sebelum ini berkongsi bahwa dia berada di hospital di laman Instagramnya. Dalam perkongsian itu, dia turut memohon maaf kerana terpaksa membatalkan beberapa tawaran kerja berikutan penyakit yang dihadapi sekarang. Semalam, saya menahan kesakitan selama 17 jam dalam penerbangan dari Dubai ke KL, kata Putri Sarah Liana. Maaf, saya terpaksa membatalkan sesi pemetretan. Akhirnya, saya jatuh juga. Saya perlu berehat dan dipantau oleh doktor. Insya Allah, bila dah sehat, saya akan bekerja semula, tulisnya. Selepas selesai menunaikan ibadah umrah sebelum ini, Putri Sarah dilihat membawa dua anaknya, yaitu Saikul Islam dan Sumaya bercuti ke Dubai. Malam tadi, saya mengalami kesakitan selama 17 jam dalam penerbangan dari Dubai ke KL. Sampai sini, badan aku menggigil sejuk. Sebab itu, dia pergi ke hospital, katanya. Bersambung dengan rakaman suara yang dihantar kepada MSTAR, jelas Putri Sarah menahan batuk dan tidak dibenarkan bercakap lama. Bersambung dengan rakaman suara yang dihantar kepada MSTAR.